Para hadirin rahimahumullah itulah kaum ansar Dia ngasih kaum muhajirin sama sekali gak minta dibalas hatinya pun gak ada keinginan Coba kalau bukan kaum ansar Itu orang gak tau diri tuh Ente tau gak selama ini yang ngasih dia siapa tuh Yang ngasih ke rumahnya siapa tuh beras tuh tiap bulan Aneh Aneh sebenernya gak mau ngasih tau nih kayak gini-gini Cuman ini orang gak tau diri sih Ada gak yang disini begitu kira-kira Mana dia orangnya Kan gitu Begitu Tapi kalau dia karena Allah dia terserah orang Kadang-kadang suka di uji Biasanya barokahnya lebih besar tuh Kita baik sama orang tapi dia ngejerakin kita kemana-mana Terutama apa ya Yang hubungan family Paman, keponakan, misanan Wah itu tuh suka ada yang nguji tuh Suka ada yang nguji tuh Ente udah baik sama dia Ente kasih bulanan sama dia Tapi dia ngomong sama orang lain Gak peduli dia sama aneh Dia kayak-kayak sendiri Aneh minta duit gak pernah kasih Padahal ente sering kasih Tapi pada umumnya kita gak kuah Ujung-ujungnya Kalaupun kita gak marah Kita klarifikasi itu orang yang ngasih kabar Eh pulang Ente bener katanya gak pernah ngasih Sama paman ente tuh Waduh aneh sih Aneh sebenernya gak mau bongkar nih Gini-gini nih Aneh tiap bulan aneh ngasih Kalau bukan aneh siapa coba Kalahkan gitu Kalahkan gitu Tapi kalau orang yang karena Allah Udah tenang aja Ya insyaallah nanti anak Lebih perhatian lagi Mampu gak tuh begitu tuh Kayak dulu kejadian di daerah Jawa Di daerah Jawa, Jawa Timur Daerah Jawa Timur Ada satu orang Dikenal ini Orangnya sangat pelit Pelit Bukan pelit Pelit Jangankan duitnya dosenya Minta dikasih Orang mudewa Ini orang pelitnya orang nih Singkat kisah nih Orang meninggal Bendera kuning dipasang Kagak ada yang mau ngelawat Ente kok keluarnya pas banget Hah Ya salam Sini tuh Di luar Ya salam Keluarnya pas ya Pas ngomongin gini ambil keluar Harus begitu Namanya pejuang Eh jangan takut sedekah Sedekah deh yang banyak Nabung Nggak buang duit nabung Sedekah tuh nabung Eh Nanti diganti sama Allah Allah kalau ganti Nggak bakal sama sama kita Lebih Jauh Jadi ini terkenal ini Ini orang pelit Meninggal Nggak ada yang mau datangin Orang kan pada umumnya Kalau meninggal Paling ngomong apa ya Innalillahi Tapi ini hampir Setengah kampung lebih Ngomongnya Alhamdulillah Karena kesel Ini orang kaya Tapi ini apa ya Ini rumahnya bagus Orang kaya Orang berduit Akhirnya Ada Salah satu Orang yang suka Jual sembako Di daerah situ Dan agamanya Bukan Islam Ada orang jual Sembako Di daerah situ Dia bilang Ini Kalian ini Kok nggak ada yang Ngelawat Ah Mengapain orang pelit Biarin aja Selalu jalan sendiri Ke kuburan Pelit banget Dibongkar sama dia Kontrak aneh Udah habis sama dia Begitu dia meninggal Berarti kontrak aneh Udah habis Waktu dia hidup Anda nggak berani Bongkar Karena anak takut Dia nggak mesen lagi Sama anak Kalian tahu Yang setiap Malam Jumat Yang Anak buah saya Mengantar Ke rumah-rumahnya Kaum du'afa Di sini Di daerah sini Setiap malam Jumat Beras Semua Sumbako Sama ada Beberapa Jumlah uang Tiap malam Jumat Kalian tahu Kan kami hanya mengatakan Dari hamba Allah Karena saya punya kontrak Dagang sama dia Kalau saya sampai bongkar Dia nggak mau mesen lagi sama saya Ini orangnya Ayo dah Jelekin orang dah Nangis semua Merasa bersalah Semua Nah ini juga Pelajaran Jangan suka Kita ngecap Orang main Pelit-pelit Ender Kalau meninggal Baru banyak ketahuan Ada orang-orang yang begitu Nggak mau Nggak mau ketahuan Dia seneng dicerap pelit Padahal Nah Terus Kebongkar lagi Dulu ada tetangganya Orang tuanya sakit Dia udah nggak mampu bayar rumah sakit Datang ke rumah dia Ditayang rumah sakit Di mana Nggak Nggak mau bantu Begitu emang orangnya Akhirnya orang Ngeselin ini orang Nggak deman sama dia Tapi ternyata Begitu si anak ini Datang ke rumah sakit Ternyata Orang tuanya ada yang biayain Tapi Kata rumah sakit Dirahasiakan dia dari Hamba Allah bilangnya Nah ternyata Ajudannya datang ke sana Jadi Ajudan-ajudannya Dia juga Itu Orang yang bisa jaga rahasia Tapi gebongkar semua Setelah meninggal Jadi udah deh Kita Kita pun Jangan melihat orang terus Dari zohirnya Kita nggak tahu nih Amanan orang di belakangnya Kita mana tahu Ada orang dibalik tembok Lagi nangis sama Allah Doa Mereka kita tahu Pakai ini mungkin biasa Pakai kaos Pakai lepis Tapi kita nggak tahu Di tengah malamnya dia Orang yang dekat sama Allah Semoga Allah ampun Ini dosa-dosa kita Allah Allah rahmatin kita InsyaAllah Orang-orang yang pintar Banyak sedekah dia hidup Dia nggak nyari pujian orang Dia nggak perlu Grafikasi siapa dia Eh Mau hajirin lapar Dia rela nggak makan Yang penting mau hajirin Makan Sekarang itu dimana Nggak sedikit ada kejadian Pengajian Pas pembagian makanan Eh aneh dulu Aneh dulu Aneh dulu Aneh dulu Berbutan aneh dulu Kif aneh dulu Kita harus niru Kaum ansar Ini pulan dulu Pulan dulu Pulan dulu Ini urusan lapar di dunia Gimana cerita sahabat Nabi Radiyallahu Karanhum Waktu dalam Jihad Fisabilillah Ada yang Sakaratul Maut Minta air Air Waktu dia mau minum Dia dengar sebelahnya Minta air Dia bilang Kasih sebelahannya Kan begitu Lalu pada sakarat semua Masih pentingin Temennya Ini urusan Habis majlis Lover Aneh dulu Aneh dulu Sini Aneh dulu Aneh dulu Dia nggak pentingin Yang lain Astagfirullahaladzim Disini nggak ada Disini orang baik Semua Ada juga Yang curang Hadir majlis Kaga Habis disa Main ambillah Ada nggak yang begitu Temen Kasih tau Allah menyatakan Siapa yang terpelihara Dari sifat pelit Dialah orang beruntung Yang disebut Orang beruntung itu Yang di hatinya Udah nggak ada pelit lagi Makanya kita Diajarkan doa Oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Baca Setelah saya Allahumma Inni A'udhu Bika Min al-hamm Wal-hazan Wa-a'udhu Bika Min al-ajz Wal-kasal Wa-a'udhu Bika Min al-jubni Wal-bukhli Wal-bukhli Wa-a'udhu Bika Min Min al-jubni Wal-bukhli Wal-bukhli Dari kesumpukan Dari kesumpukan Dan kesedihan Wa-a'udhu Bika Min al-ajz Wal-kasal Aku Berlindung Kepadamu Dari Lemes Dan Malas Wa-a'udhu Bika Min al-jubni Wal-bukhli Aku Berlindung Kepadamu Dari sifat Pengecut Kalau pengecut Tidak bisa kerja Jadi Wal-bukhli Dan dari sifat Pelit Jadi Tidak berkah Duitnya Kalau punya Pelit Wa-a'udhu Bika Min Ghalabat Dain Wa-tahri Rijal Dan Aku Berlindung Kepadamu Dari Terlirit Hutang Dan Tekanan Orang Insyaallah Mudah-mudahan Diamalin Ini pagi Dan Sore Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Terima kasih Sampai jumpa